Kembali di Kompasi Yang Kejaksaan Tinggi, Kalimantan Barat menangkap karyawan salah satu bank BUMN di Kabupaten Ketapang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Perbuatan tersangka merugikan negara hingga 6,1 miliar rupiah. AF yang merupakan customer service salah satu bank BUMN ini diduga melakukan korupsi dana pendapatan bunga dan penalti bank. Kejaksaan Tinggi, Kalimantan Barat menyebut kasus ini terungkap berdasarkan laporan asisten manajer pemasaran mikro karena bank tersebut mengalami kerugian. Padahal dalam asumsi bank tersebut seharusnya memperoleh laba. Setelah diamankan, persangka langsung ditahan di rutan kelas 2A Pontianak dan terancam pidana maksimal 20 tahun penjara. Sehingga setelah diselusuri, dikumpulkan data ternyata tidak benar gitu. Jadi istilahnya disini, ada terdapat anomalis saldo abnormal di rekening pendapatan bunga kredit ya. Sehingga pendapatan rendah atau penalti memperoleh menjadi tidak benar. Terima kasih.